Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Mityas Channel Nah, di video kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya Yang ini berkaitan dengan kista yang saya alami ya Jadi, dulu sebelum saya hamil anak pertama Saya itu ada kista kecil, gak gede gitu ya Ukurannya sekitar 3 cm sampai 5 cm gitu ya Nah, kemudian saya pikir gitu ya Setelah melahirkan anak pertama itu kista saya hilang gitu kan Karena selama 2 tahun saya melahirkan anak pertama Karena ketika saya menyapai anak saya pertama itu Bulan depannya saya langsung hamil gitu ya Saya pikir kistanya udah hilang gitu Nah, kemudian bulan lalu Harusnya saya jadwal haid gitu ya Ternyata saya gak haid Nah, kemudian Karena gak haid itu Hanya saya tespek ternyata masih negatif Kemudian saya tunggu seminggu kemudian gitu ya Biar hasilnya mungkin nunggu seminggu lagi Biar positif gitu ya maksudnya Dan ternyata sampai sekarang Udah telah 4 minggu gitu ya Saya tespek masih tetap negatif Sedangkan gejala-gejalanya Kayak hamil gitu Kayak hamil anak pertama dan kedua kemarin Pinggang rasa sakit Kaki mudah kelam gitu Terus mual Tapi mualnya gak sampai pengen mudah banget gitu ya Jadi setiap makan itu sih Makanan kayak langsung ke tengkurukan gitu Kayak mau keluar gitu ya Masa, saya pikir ini gejala hamil gitu kan Kemudian pusing Muda pusingnya juga ya Pusing kayak mabuk hamil gitu loh Jadi saya kayak yakin ini saya hamil tapi Kayak masih belum terdeteksi gitu ya Masih negatif aja Nah kemudian Karena udah 4 minggu dan hasil masih negatif aja Dan hari ini harusnya jadwal Saya haid juga kan Tanggal 26 gitu Tapi ternyata belum haid juga gitu Harinya saya memutuskan untuk Kemarin sebetulnya Yang belum saatnya haid gitu ya Tanggal 24 itu emang Harusnya maju lagi kan Dari tanggal 28, 26, terus 24 gitu ya Harusnya Nah kemudian saya ke dokter kandungan Untuk USG aja deh gitu ya Biar make sure aja gitu Untuk meyakinin diri sendiri Kalau emang beneran gak hamil Terus takutnya ada apa-apa gitu kan Di rahim saya Terus suami saya juga bilang Khawatirnya Ada kisah lagi atau gimana gitu ya Menyebabkan Kok gak haid Karena emang gak pernah gitu Saya pengalaman terat haid sampai Satu bulan begini gitu ya Mungkin ini Pengaruh hormon juga gitu ya Akibat sering begadang Atau apa saya juga gak ngerti gitu ya Nah akhirnya kemarin Saya memutuskan untuk USG gitu ya Ke dokter kandungan Dan Ini hasil USG nya Hasil USG nya Jadi Ini kantung rahim saya Ini kosong Artinya saya gak hamil gitu ya Kalau hamil kan Biasanya ada Kantung janinnya gitu ya Tapi ini ternyata enggak gitu ya Terus Nah ternyata Ini Sikista saya Masih ada Di rahim saya Yang dulu Sebelum hamil anak pertama ini Ini ternyata Belum hilang Karena saya lahiran dua kali itu normal gitu ya Jadi Saya pikir Kemarin tuh Pas lahiran anak pertama udah keluar gitu ya Makanya bisa hamil lagi Langsung anak kedua itu Nah ternyata Pas kemarin USG Sikista ini masih ada gitu ya Dan kata dokter sih Emang gak usah dipikirin Karena Kisahnya ini ukurannya kecil Ya Jadi Si ukuran kanan Nah ini ukuran kanan itu 2,76 Terus diameter Kiri gitu Kesamping 2,76 Terus yang ke atas itu Diameternya 2,90 Gitu Hampir 3 cm Gitu ya Tapi kata dokter ini Emang gak berpengaruh sih Gitu Maksudnya Masih bisa hamil Masih tetap hamil Yang penting Relax Happy Katanya gitu ya Gak usah dipikirin Jadi ini tuh gak akan jadi penghambat Kata dokter gitu ya Selama kitanya Ya relax Gak kepikiran Apapah gitu Intinya jangan stress Kalo kata dokter ya Suami istrinya Jangan stress Nah sebelum USG itu Saya juga di Test pack dulu gitu ya Buat Maksud kalo emang masih Negatif Atau mal positif Pas disana gitu ya Karena 2 hari sebelum Ke dokter kandungan Saya juga Udah test pack sih Sebetulnya ya Dan emang hasilnya Masih tetap negatif Dan Saya test pack itu Gak tahu-tahu belum 10 kali test pack gitu Setiap 3 hari sekali Saya Test pack gitu Biar tahu gitu Beneran hamil atau enggak Nah ternyata ini hasilnya Masih Negatif gitu ya Jadi Ini udah habis 10 bijian lebih Kayaknya di rumah itu ya Karena saya Sepenasaran itu gitu Karena Gejalanya emang gejala Hamil banget Yang saya alamin gitu Nah Jadi disini Saya cuman mau Apa ya Istilahnya Kalo kata dokter Gini kemarin Karena emang pengen Hamil lagi Setelah pas saya Melahirkan kemarin itu Karena anak saya Kan meninggal gitu ya Terus kayak Pengen cepat hamil lagi gitu Jadi kata si dokter Ketika saya telat Haid gitu Jadi Kayak Sugesinya Saya hamil gitu Sehingga Kejala-kejala yang Saya rasakan itu Kayak kejala hamil Tapi sebetulnya itu Hanya sugesi aja Jadi ditunggu Jadwal haid saya Bulan ini Periode yang sekarang Kalo yang masih Nggak haid Tunggu seminggu Sampai dua minggu Kalo masih Tidak haid Terus Dites Pack lagi Test pack lagi Kalo hasilnya Masih negatif Berarti Itu hormonnya Terganggu Karena Hid-hid itu Kebetulan saya Emang nggak KB gitu ya Jadi kayaknya Kalo pengaruh Hormon dari KB Enggak Karena saya Emang nggak KB gitu Jadi Harus Dikasih obat Biar Haid katanya Cuma kemarin Saya Nolak Untuk dikasih Obatnya Nanti aja Kata saya Nanti aja Karena saya Pengen Kayak Nyoba JSR lagi JSR lagi Kayak Sebelum hamil Anak kedua Ya Sebetulnya Bukan pengen Hamilnya juga Jadi Biar Kayak Biar sehat Aja Jadi Biar sehat Terus Saya mau Coba konsumsi Detox rahim Lagi Karena Pas saya Melahirkan Mungkin Kondisi rahim Masih Ini ya Kemarin Karena pas saya Melahirkan Itu harus Dibersihkan Jadi Saya mau Coba Minum lagi Ramonetox rahim Kayaknya Bakal mulai Nanti malam Atau besok Pagi Yang penting Nggak ada Perut kosong Katanya Nanti Saya akan Lihat Progresnya Sebulan ke depan Seperti apa Akan datang Hal lagi Atau Bahkan mungkin Hamil Saya nggak tahu Jadi Dicoba aja dulu Dan Mungkin Kalau menurut saya Yang kemarin itu Kenapa saya sampai Telak haid Sampai Mual Kayak Mual Tapi Nggak sampai Muntah Mual Terus Lemes Badan Segala macam Kalau Bukan dari Hamil Karena negatif Karena Nggak ada Bayi juga Di rahim saya Menurut saya Itu karena Pengaruh dari Gula Coklat Dan tepung Yang saya Konsumsi Karena Setelah Melahirkan kemarin Jujur aja Saya Malah Usaha Ini Buka usaha Brownies Jadi Setiap bikin Brownies Itu pasti Saya sisain Satu box Itu buat Dimakan sendiri Satu mica Itu buat saya makan sendiri Barang anak saya Dan suami Jadi kayaknya Pengaruh dari itu juga Coklat Karena Coklat juga Akan Memicu Asam lambung Naik Ditambah gorengan Karena setiap hari Kayaknya Saya Nggak pernah Absen dari gorengan Tepung Gorengan Masya Allah Kayaknya itu Udah banyak banget Makanya Saya mau mulai Hidup sehat lagi Mulai dari yang Alami-alami lagi Mengurangi Belum bisa Menghindari Sisi saya Masih mengurangi Konsumsi nasi putih Terus Tepung-tepungan Gula Gitu ya Susu Jadi mau saya kurangi dulu Gitu Kita lihat progresnya Dua sampai Sebulan ke depan Sebulan sampai Dua bulan ke depan Gimana hasilnya Mudah-mudahan Gitu ya Ini juga menjadi Jalan ikhtiar saya Untuk hamil anak ketiga Gitu ya Mudah-mudahan Dan kalau seandainya Nanti mau Hamil lagi Insya Allah Mau diprogram juga Untuk Hamil anak perempuan Nah Bagi yang mau Tahu Bagaimana cara Program anak perempuan Lihat di link Sini ya Nah selanjutnya Kalau mau yang tahu Juga Cara bikin Ramon Detox Rahim Juga lihat di link Sini Nah nanti Disitu ada Semuanya Nah kemudian Tentang kista Akan saya bahas Selanjutnya Selanjutnya Setelah ini ya Apa itu kista Dan Saya cukup Di ponis Mion dulu Sebelum Menikah Ketika saya kuliah Jadi Apa sih perbedaan Mion dan kista Itu gitu ya Dari Dari gejalanya Dari bentuknya Dari Pengobatannya Atau Letaknya Segala macem Nanti Nanti akan Saya Conten yang Berbeda Dari ini Silahkan Ditunggu Konten saya Selanjutnya Tentang Pembahasan Mion dan kista Itu Dan pengaruhnya Terhadap Kehamilan Atau program Hamil Terima kasih Sudah menonton Video ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sharing saya Kali ini Terakhir Saya cuma Mengasih Semangat Kepada Semua Para pejuang Garis 2 Harus tetap Optimis Harus tetap Semangat Insya Allah Akan permuda Segera dikasih Juga Terima kasih Sudah menonton Video ini Jika bermanfaat Silahkan like Dan share Ke Sosial media Yang Anda punya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh